Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dapat kerjaan untuk perbaikan AC panel merek abort dia memakai kompresor medium temperatur atau bungkas ini kita lihat unit ini pernah dibetulkan dulu sama teknisi ini jadi bermasalah lagi Hai dilihat dari sini untuk keawetan barang begini sepertinya nih enggak layak nih enggak bagus hingga ada apa tidak ada vibrasinya jadi dia langsung kalau getar di sini langsung saya pecah di contohnya nih pernah nah ini udah diganti nih sekarang dilangsungin harusnya dibikin utrap di sini atau dilingkarin dulu pipa nih baru masuk ke sini ada mencegah vibrasi Hai ini adanya di posisi high pressure jadi namanya namanya high pressure suit nih alatnya ini namanya unit ini sama aja ini semua pada umumnya udah kondensor kompresor kondensor kapiler itu apa kondensor kompresornya kecil Hai nanti sini PC nya eh tidak ada kosong semua sekali eh pakahni kompresornya ini layak pakai atau tidak kita harus cek dulu CRS Hai dari terminal kompresor ini Hai kalau layak kita lanjutin kalau tidak layak kita beliin kompresornya oke kita pastikan kompresor ini layak pakai dulu ah untuk memastikan ini kompresor layak atau tidaknya kompresor ini kita harus pastikan kita ukur dulu CRS nya kumparannya baik atau tidak tak ukur dulu kita ukur kiri-kanan dulu Oh kok goyang harusnya enggak goyang 26 komanya kita abaikan kiri-kanan 26 kiri atas kiri atas 18 jadi tadi ini 26 ini 18 berarti di sini bisa pengurangan eh eh pengurangan jadi kiri-kanan dikurangin berarti di sini di angka tujuh lapanan ya lebih kurang oke Hai kalau pos 11 9 9 9,9 9,5 nih 26 26 kurang 9 26 kurang 9 lebih kurang 18-an 17 ini kita anggap kita anggap saja normal dulu tapi ya sebelum kita pastikan normal kontak bodinya aman kontak bodi aman oh cara ngidupinya gampang nah nih yang di atas ini adalah C kenapa tadi kita ukur kiri-kanan dia paling gede dia paling gede berarti titik seberangnya itu adalah C yang paling kecil atas dengan kanan paling kecil berarti ini S terus saya punya relay begini PTC begini ini disini kita kalau kita masukin ke kompresornya ini adalah R ini S untuk ini kita tak perlu pasang disini enggak perlu kita pasang kabel kosong kabel disini kecuali kita mau pasang running kalau running pemasangannya kiri dengan kanan yang disini tetap power Oke jadi begini kira-kira begini kita cek dulu apakah kompresor ini mekaniknya bagus atau tidak kita cek ini kabelnya udah pada kakak ada kita kasih begini aja dulu ntar overloadnya gampang nantinya bagaimana memastikan overload nanti berapa sih ukuran overload yang dipakai nanti saya nanti akan saya coba memastikan berbagi bagaimana memastikan overload overload ini layak atau benar enggak ukurannya kalau melihat dari ininya namplian enggak ada bagaimana cara memastikan overload kompresor itu kapasitasnya sama jadi kita bisa memastikan ini overloadnya kekecilan ini overloadnya kebesaran nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana memastikan overload itu bagus atau tidak jadi silahkan disimak bagaimana kelanjutan video ini yang penting sekarang ini kita lanjutin dulu pastikan dulu nih kompresor ini layak jalan atau tidak running atau tidak ini sekarang kalau layaknya nantinya kita lanjutin sekarang ini memastikan kompresor ini running kita udah pasang dengan relay apakah kompresor ini bisa running atau tidak kita kita lakukan pengetesan untuk pemula khususnya jangan sampai tidak melakukan pengecekan ampere jadi setiap melakukan pengecekan motor listrik itu baik AC kulkas harus lakukan pengecekan ampere jangan tebak-tebak buah manggis ini setara atau tidak kita coba bismillahirrahmanirrahim Oh berarti ampere nya 5, sekian berarti indikasi macet untuk solusinya kita coba pancing dengan starting saya cari starting dulu ini kebetulan kalau untuk asli starting dia kebawah ini enggak bisa sekarang ini kita coba kita melakukan dengan starting dengan pancingan aja dulu Oke ditunggu saya cari dulu startingnya starting kapasitor 32 mikro untuk pemasangannya ini dikarenakan ptc nya ini tidak bisa dipakai untuk pasang yang starting eh kita coba manual dulu jadi yang ujung kabel ini kita langsungin ke sini ke relay sini dulu ujung kabel satu itu dari starting Hai jadi dari starting yang satu ke sini larinya nantinya jadi kita lepas begitu nantinya kita lepas 4 jadi sebentar aja nempel asal nempel aja di supaya bisa untuk star Hai Oke kita tes tahu ini barusan dipancing Hai nyala mesin 0, ini 0,6 jadi tadi mancingnya disini ditempel aja klak udah running sekarang running sekarang running eh eh 0,6 sekarang ini pressnya kita cek dulu pressnya ada nggak pressnya ini ini kita buka section ada section pasti ada ini kalau ketutup berarti isapnya nggak ada jadi nah itu dia sekarang ini kita tekan jadi sebenarnya kalau untuk flashing flashing model begini ini tidak disarankan kenapa oli yang ada di kompresor kan olinya poe poe jadi tidak dianjurkan untuk hidup lama untuk pengetesan sementara sih boleh aja tapi kalau untuk terus kita kuras kita closing begini ya resikonya udara di luar ini kan mengandung uap air jadi masuk ke kompresor Hai dimasukkan kompresor apa sedangkan oli kompresor itu Hai mudah menyerap uap air jadi tidak disarankan Hai untuk melakukan flushing dengan buka-tutup buka-tutup dengan kompresor itu sendiri Oke di sini saya hanya berbagi pengalaman jadi kompresornya macet sekarang nih sudah bisa running lagi jadi tadi begini ini pemasangannya Hai awas kepegang strom lagi nanti Hai caranya tadi dipancing hati-hati biasanya suka menjadi paksi bahwa ini untuk menyimpan strom Naomi ini tersedia yang